Mumpuluh-mumpuluh jurnalis lintas organisasi profesi ngelakonan aksi unjuk rasa di Kabupaten Cianjur. Eta Aksite mengurupa ketak penolakan revisi undang-undang penyiaran. Anudirong mawa tereka gak bekem sorapers. Di antikitu dina Eta Aksite di Papayasan UG ku aksi sweeping di gedung kantor Dewan. Buntut dina revisi undang-undang penyiaran anudirong lakonan ku DPR RI sakumna jurnalis lintas organisasi profesi bohti PWI Cianjur boh IJDI Korda Cianjur melakonan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Cianjur ku repo berang. Eta Aksite mengurupa aksi protes turta panolak sakumna insan pers anu mancen di Kabupaten Cianjur karena revisi undang-undang penyiaran anudirong ngarahetankan naka bebasan pers, serta dierong ayatareka gak bekem sorapers. Dina Eta Aksite memasak aksi G kungsi ngelakonan aksi sweeping kajero gedung DPR RI Minangka Kakehel lantaran tes seurang-urang acan wawakil anggota Dewan anu nepungan masa aksi jurnalis. Dian tikitu sakumna jurnalis di Cianjur nyin petisi panolak, serta dituturken ku anggota Dewan tiluan anu kalah luar satu tas ae aksi sweeping. Ketua IJDI Korda Cianjur Rendra Gozali nembraken, Eta Aksite mengurupa buntut dina ketak DPR RI nganaan revisi undang-undang penyiaran anu matak genjeleng, tur ngarahutan rohang demokrasi anu diperjuangkan seprak 20 tahun sawataranaku para jurnalis, turta jadi amanah reformasi. Dian Tieta karya jurnalistik investigasi temang rupa karya jurnalistik anu linuhung, turta mahal. Hari ini apa yang dilakukan oleh DPR RI telah mencedari ruang demokrasi yang telah kami balong jurnalis sejak 20 tahun yang lalu. Dimana kemerdekaan pres ini kita perjuangkan dengan amanah reformasi. Dan hari ini DPR RI dengan sengaja membuat gaduh keadaan untuk profesi jurnalistik. Beberapa pasir kontroversi antaranya tentang jurnalistik investigasi. Sebenarnya kita gak usah banyak ngomong, ya pasti harapan kami kita lakukan. Dan tidak ada. Berarti sama saja dengan memukam kegiatan jurnalistik. Sakumnya jurnalist anu ayah di Kabupaten Cajur mengharap revisi undang-undang penyiaran dibolaikan. Bukama tetap disahkan aksi sarupak itu bakal mayang dilakonan, tepikah revisi undang-undang penyiaran dibolaikan. Eris Setiawan, Bandung TV